Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Sahabat sekalian Bagaimana cara meraja'ah Agar proses meraja'ah itu menjadi satu hal yang menyenangkan Tentunya kalau kita menikmati meraja'ah Itu akan berdampak pada hafalan kita akan semakin kuat Ada banyak nasihat dari para guru Tentang pembagian waktu meraja'ah ini Di antaranya yang pertama Memanfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya Pada subuh terutama Manfaatkanlah waktu ini Untuk mengejar materi meraja'ah kita sebanyak-banyaknya Misalnya kalau kita punya target Lima jus untuk tilawah Makan dua jus itu Usahakan sudah kita selesaikan Ketika habis subuh Jadi kita manfaatkan Waktu pagi Sebab inilah waktu penuh keberkahan Dan terasa betul ketika kita bisa tilawah Al-Quran Bisa meraja'ah di waktu pagi Ini akan berpengaruh pada kebahagiaan hati Di waktu-waktu selanjutnya Kemudian yang kedua Meraja'ah di dalam sholat Berapapun yang kita hafal Usahakan dibaca dalam sholat Tentunya kita bersiap terlebih dahulu Kita bersiap terlebih dahulu Sebelum kita sholat Baca dulu kemudian kita baca dalam sholat Apalagi kalau bisa kita baca Dalam sholat tahajud Apalagi ketika kita bisa baca Saat menjadi imam Maka insyaallah hafal kita akan semakin kuat Kemudian yang ketiga Meraja'ah sebelum tidur Ini juga ada Manfaat yang sangat-sangat luar biasa Ketika kita meraja'ah sebelum tidur Maka otak kita tidak berhenti bekerja Dia terus berputar dan berputar Berfikir Dan yang diolah oleh otak kita itu Saat kita tidur itu adalah Al-Quran Begitu kita bangun Maka insyaallah hafal kita akan menjadi lebih kuat Kemudian memanfaatkan waktu-waktu favorit Waktu-waktu favorit itu Waktu-waktu saat kita bahagia Saat kita bergembira Maka sempatkanlah saat itu Untuk meraja'ah Al-Quran Kalau saya pribadi Saya sangat menyukai Ba'ada Subuh Ba'ada Asar Dan Ba'ada Isya Nah ini waktu-waktu favorit ini Kita manfaatkan Untuk meraja'ah Al-Quran Dan mengulangi hafalan-hafalan kita Setiap pada waktu Kita baca Al-Quran Kita meraja'ah Al-Quran Dan dengan demikian Kita berharap Al-Quran akan semakin kekal Di hati kita Akan semakin kokoh Di jiwa dan di pikiran kita Dengan demikian kita berharap Kita akan mendapatkan syafa'ah dari Al-Quran Ketika hari kiamat nanti Demikian Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!